Lagu ini kami dikasihkan buat para ex-person yang bergerak yang seperti Pastoto, Buku, Novi Yang spesial buat Gimu Dan kudung juga yang telah hadir disini Kalian memang sakit jiwa Kondisi itu sebetulnya kondisi yang salah satu kondisi yang sangat menyakitkan buat bergembirkan Karena sebelum tinggalnya Ivan itu, kita merasa main band itu lagi enak-enaknya Bertukar pikiran dalam band itu lagi Nampung banget chemistry Sampai akhirnya, luarlah karya-karya yang ada di album Beyond Iya Ketika albumnya rilis Dekat-dekat dari situ kan Tentang meningkat Jadi kayak Lu udah di fase ideal tiba-tiba Sikat ke bawah lagi Sebulan, dua bulan, sebulan Iya Semuanya ngalir sih Iya sebetulnya Pas Toto keluar juga kita kaget ya Sampai akhirnya kita coba untuk Coba deh, pikirin lagi Tapi ya Toto udah punya keputusannya sendiri kan Toto keluar tuh memang deket-deket kerekaman juga Ya ketika Toto keluar Kita juga udah mulai coba untuk cari kekosongannya di bagian Cuman untuk album ya udah Karena Abah juga udah mulai ngerjain Basnya kan pada saat itu Jadi masih nempel gimana sih bas Harus ngisi basnya di lagu-lagu itu gitu Dan Abah juga drummer Jadi udah daripada kita mundur lagi gak beres-beres Ya udah kita masuk studio aja dulu Abah main drum juga, main ngisi bas juga Bion adalah momen saya Dekat lagi dengan mereka Saya di Master Studio Kerja di sana Nah Produksinya Bion koma yang disperk itu disitu Setelah itu momen ketemunan lagi sama mereka Waktu Produksi album Pas secara produksi Mereka baru ngajak Mau Main bas di bergantian Enggak Kalo mau coba ayo Kalo cocok ayo Kalo enggak juga gak apa-apa Kita waktu itu jawabnya seperti pekerjaan Hehehe Ie Ya sih Itu emang Bisa dibilang Dix up dari nol Ya juga Tapi Kita juga Percayanya gini Pada saat itu kita bisa juga itu ya walaupun gak ada yang kebetulan cuman sama Ramdan juga tiba-tiba komunikasinya kebangun lagi itu efek sama Ramdan. Kalau sama Fiki kan lewat audisi. Jadi pas Ramdan masuk itu kita kayak memang udah berjalan sendirinya tiba-tiba oh ada Ramdan. Itu berarti proses pertama audisi yang dibikin bergegir. Iya untuk vokal ya. Sebelumnya kan gak ada kan? Gak ada. Jadi untuk Ramdan memang ngalir, ngalir, ngalir. Jadi gak perlu waktu panjang sih. Cuman untuk Fiki itu memang panjang waktunya. Jadi kita juga ada proses audisi. Terus sebelum audisi mulai juga kita sempat dibantuin sama behok juga. Ya setelah behok ada teguh juga atau beberapa panggung. Baru kita mulai proses audisi. Nah proses audisi juga kita gak hanya memutuskan dari si pihak band aja. Jadi dulu sempat juga berkundal kita libatin. Jadi ada satu panggung yang memang kandidatnya kita bawa semua. Ada ada warik, ada teguh sama Viki. Kita bawa semua. Gimana respon dari bukendal juga gitu. Lebih lebih cocok yang mana. Karena ya sosok Ivan bukan sangat dekat sama bukendal ya. Jadi ya untuk untuk apa namanya? Untuk nge-replace posisi Ivan ya memang kita juga mau gak mau harus dibantuin beradaptasi dan penyesuaian itu ke Viki sih sebenarnya. Untungnya saya tidak tidak se-susah itu untuk fit-in di Burger Kill. Kita lebih fokus ke Viki. Karena cuma tidak setahun sih saya gabung di 2006. Terus Viki di 2007. Itu yang kita fokus ke Poka sih. Bagaimana membentuk karakter Viki di Burger Kill dengan melepaskan karternya dia di yang lamanya dan dia bisa masuk di musiknya sebetulnya. Kita ngerasa kayak selama kita bisa bikin karya yang baik gitu. Dan kita juga gak menghilangkan dengan benang merah si bergekil. Ya apapun yang bergekil buat itu bisa diterima sama bukendal. Jadi kenapa tadi dibilang ya apapun musik bergekil apapun isi di dalamnya ya udah ini kita bikin sekarang. Jadi iya itulah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati